Pendekar Remaja, Jilid 14 Lili maklum bahwa ilmu kepandayan Kamseng lebih baik dan lebih berbahaya daripada Hock Tihwasyo Perbedaan yang amat mencolok antara kedua orang ini ialah bahwa Hock Tihwasyo mendasarkan kepandayannya untuk daya tahan, tubuhnya kebal, pertahanan pun kuat, bahkan batok kepalanya juga dapat menahan pukulan maut Sebaliknya, Kamseng mendasarkan kepandayannya pada daya serang Serangan yang dilancarkan pemuda ini sangat berbahaya dan cepat, tidak memberi banyak kesempatan kepada lawan Akan tetapi, daya tahannya tidak sekuat Hock Tihwasyo Ilmu kipas maut yang diawarisi dari Suyakiat Siansu adalah semacam ilmu silat yang luar biasa sekali, dan disebut ilmu silat Sansui Sanhoat, ilmu kipas gunung dan air Kipas yang dulu dipergunakan oleh Suyakiat Siansu adalah kipas yang layarnya terbuat daripada kulit harimau Akan tetapi sebagai seorang gadis, Lily tidak suka menggunakan kipas yang buruk rupa Ia sengaja membuat kipas yang kecil dan indah bentuknya, dengan layar dari kain tebal yang dilukisi dan ditulisi syair Dengan demkian, kipasnya ini tidak saja dapat digunakan untuk senjata, akan tetapi juga dapat dipakai untuk pemantas dan untuk mencari angin sejuk Lukisan di atas kipasnya ini indah sekali dan syairnya ditulis sendiri oleh ayahnya, maka Lily merasa sayang sekali kepada kipas ini Dalam perkelahian menghadapi lawan, baru kali ini ia mempergunakan kipas ini, maka ia berlaku amat hati-hati agar jangan sampai lukisan pada kipas itu menjadi rusak Maka ia lalu menutup kipasnya, dan hanya mempergunakan gagangnya saja untuk menghadapi kamseng Hal ini tidak saja memperlambat kemenangannya, bahkan membuat ia sukar sekali untuk menjatuhkan lawannya Kalau kipas itu dibuka, maka senjata istimewa ini menjadi tiga kali lipat lebih berbahaya Karena gagangnya berubah menjadi dua pada kanan-kiri yang keduanya dapat dipergunakan untuk menotok Permukaan kipas dapat digunakan untuk mengacaukan pandangan mati musuh Bahkan angin kipasannya saja dapat membuat lawan menjadi bingung Dengan menutup kipas itu, maka senjata ini hanya merupakan sebuah gagang yang digerakkan untuk menangkis atau mengirim serangan totokan Sebelum berguru kepada Wikong Siansu, terlebih dahulu kamseng telah mendapatkan gemblengan dari Mokai Nyeo Tiang Len Dan ia telah sering menderita sehingga ia menjadi tekun sekali melatih luwakang Maka ilmu pedangnya kini sama sekali tak dapat dibilang rendah tingkatnya Kalau saja Lili tidak sayang kepada kipasnya dan melayaninya dengan kipas terbuka Maka dapat dipastikan bahwa kurang dari 20 jurus saja kamseng akan sanggup direbohkan olehnya Akan tetapi karena Lili menghadapinya dengan kipas tertutup Maka pertempuran berjalan sengit dan ramai sekali Tetapi masih saja Lili selalu berada pada pihak penyerang Karena dengan pengertiannya akan dasar dan pokok pergerakan ilmu silat Gadis ini dapat menduga gerakan-gerakan dan perkembangan serangan lawan lantas dapat mendahuluinya Berbeda dengan ketika melawan Ho Ti Ho Sio, Lili tidak mau mengejeknya dan tidak mau mempermainkannya pula Sebab di dalam hatinya tidak terkandung kebencian terhadap kamseng Hanya ada penyesalan dan kekecewaan besar melihat pemuda itu tersesat Setelah bertempur hampir 50 jurus Perlahan akan tetapi pasti Lili mulai berhasil mendesak kamseng Pemuda ini merasa penasaran sekali Karena bagaimana kah Lili dapat berkelahi sedemikian kuatnya dengan hanya bersenjatakan sebuah kipas kecil? Ia lalu mengerahkan ilmu silat yang ia pelajari dari Mokei Nyeo Tiang Le Akan tetapi sia-sia belaka Kipas Lili betul-betul hebat sekali dan ujung gagang gading itu selalu mengancam jalan darahnya Pada waktu pedangnya berkelebat membabat pinggang Lili dan dapat ditangkis oleh Lili yang mementalkan gagang gadingnya Ia kemudian membalas dengan totokan ke arah Iga Terpaksa kamseng harus menjatuhkan diri ke bawah dengan gerak tipu harimau lapar mengintai korban Dengan amat cepatnya, ia langsung menggerakkan pedang menyapu pergelangan kaki gadis itu Menghadapi serangan ini, Lili memperlihatkan kepandainya yang amat mengagumkan Ia tidak melompat ke atas untuk menyelamatkan kakinya Bahkan dengan berani dia lalu memapaki datangnya pedang ini dengan gerakan kaki yang dinamakan gerak tipu Dewa Bumi menginjak ular Kaki kanannya dengan kecepatan luar biasa dan dari arah atas menyerong ke bawah dapat menyambut permukaan pedang Dan sambil meminjam tenaga serangan lawan, dia menekan dan menggerakkan tenaga luakang pada kakinya yang terus menindih dan menginjak pedang itu di atas tanah Kamseng terkejut sekali Dia cepat mengerahkan tenaga untuk membetul pedangnya, akan tetapi sia-sia belaka Pedangnya itu seakan-akan sudah terjepit dan tertindih oleh batu karang yang berat sekali Sehingga tidak dapat terlepas dari tindihan kaki Lili yang memandangnya sambil tersenyum Kemudian, gagang kipas gading di tangan Lili cepat menyambar turun, menotok ke arah pundak kanan Kamseng Melihat datangnya totokan yang amat berbahaya ini, terpaksa pemuda itu melakukan hal yang membuatnya mendapat malu dan yang sekaligus menyatakan kekalahannya Yaitu dia melepaskan gagang pedangnya dan menggulingkan tubuhnya ke belakang dengan gerakan terenggiling turun dari lereng Dia dapat menghindarkan diri dari totokan, akan tetapi dia harus melepaskan pedangnya yang berarti bahwa dia telah kalah Dengan muka merah dia melompat bangun dan berdiri menundukkan muka, akan tetapi diam-diam dia amat mengagumi gadis putri musuh besarnya itu Hebat! Hebat! kata Wikong Siansu sambil melangkah maju menghadapi Lili yang masih menginjak pedang Sekali tosut tua ini mengebutkan ujung lengan bajunya, maka tubuhnya merendah dan ujung lengan baju melibat gagang pedang itu bagaikan seekor ular Lalu dia membetot keras akan tetapi mukanya tiba-tiba menjadi merah ketika merasa bahwa pedang itu tak dapat terbetot dari injakan kaki Lili Dia terkejut dan diam-diam dia kagum sekali karena ternyata bahwa tenaga injakan itu betul-betul hebat Ia segera dapat menduga bahwa gadis ini tentu menggunakan tenaga Taisan Cui Karena hanya dengan ilmu pengerahan tenaga ini sajalah betotannya dapat tertahan Kakek ini tersenyum-senyum, kemudian berseru, lepas Dia lalu mengerahkan tenaga In Yang Cui Tenaga betotannya kali ini bukanlah tenaga membetot semata, sebab ujung bajunya itu membetot dengan tenaga terbalik Yaitu justru mendorong pedang itu ke depan, kemudian di tengah-tengah dorongannya ini, barulah ia menarik keras Inilah tenaga In Yang Cui yang sifatnya bertentangan, akan tetapi dapat dipergunakan dengan berbareng Maka kehebatannya pun luar biasa sekali Lili maklum bahwa ia tidak dapat mempertahankan injakannya lagi Maka tiba-tiba saja ia melepaskan tenaga injakannya sambil berbareng menekuk jari kakinya Yaitu ibu jari dan jari kedua, lalu jari-jari kakinya itu menggunakan gerakan menyentik pedang itu Memang gadis ini selain akal, juga mempunyai banyak akal dan lihai sekali Biarpun jari kakinya tersembunyi di dalam sepatu kain, dan tenaganya dapat berkurang karenanya Namun dia masih dapat melakukan gerakan yang lihai ini Pedang itu yang terbetot oleh hujung lengan baju Ikong Siansu, ditambah dengan tenaga menyentik dari jari kaki Lili Tiba-tiba bergerak membalik dan seakan-akan terbang menuju ke arah leher Tosu itu Kini Ikong Siansu yang maklum akan demonstrasi yang diperlihatkan oleh gadis itu, tidak mau kalah muka Melihat datangnya pedang yang melayang ke arah lehernya, dia kemudian merendahkan tubuh dan membuka mulutnya Pedang itu dengan tepat sekali memasuki mulutnya dan tergigitlah ujung pedang itu oleh gigi si kakek yang lihai Semua orang langsung memandang dengan melongo melihat betapa gagang pedang itu bergoyang-goyang Seakan-akan pedang itu telah menancap di batang pohon Lili sendiri pun merasa amat kagum dan terkejut karena makin maklum bahwa dia kini menghadapi seorang Tosu yang berilmu tinggi sekali Dengan tenang Wikong Siansu mengambil pedang itu dari mulutnya, kemudian sambil tersenyum-senyum kepada Lili dia pun berkata Siancai! Sungguh seorang gadis yang lihai, cerdik, nakal dan tabah sekali Nona, kau masih begini muda, akan tetapi telah mewarisi kepandayan pendekar bodoh, bahkan kau sudah mewarisi kepandayan suyai kiat Siansu Tak percuma kau menjadi putri pendekar bodoh Akan tetapi pintu, aku tidak ingin bertanding melawan seorang anak-anak seperti kau Lebih baik kau pulang saja dan kalau memang kau ingin mengacau rumah tangga kawan-kawanku, suruhlah ayahmu yang datang ke sini Totiang, kau bilang tidak ingin bertanding melawan aku, sebaliknya siapakah yang ingin bertempur dengan kau Telah ku katakan bahwa kedatanganku bukan hendak berurusan dengan kau, dan juga aku tidak butuh sesuatu dari kamseng atau si kepala gundul itu Aku hanya perlu mencari manusia busuk yang bernama Bow Hun Ti untuk ku penggal lehernya dan ku bawa pulang kepalanya Pada waktu itu, Bow Hun Ti tidak berada di kelenteng itu Bahkan dia tidak ada pula di dusun Tong Simbun, oleh karena orang si Bow ini semenjak beberapa hari yang lalu telah pergi jauh ke utara Bow Hun Ti memang seorang yang amat cerdik dan hati-hati Biarpun ia telah berhasil mengundang datang Wi Kong Siansu untuk memperkuat kedudukannya, namun ia masih berkhawatir juga Sesudah berunding dengan suhunya dan speknya itu dan mendapat persetujuan, ia lalu berangkat ke utara untuk mengunjungi tiga orang sahabat baiknya yang berilmu tinggi Yaitu yang disebut Hailun Tai Lek Sem Kui, tiga iblis geledek dari Hailun Ketiga orang ini adalah orang-orang yang aneh dan sakti dan yang tinggal di Hailun, yaitu sebuah kota di daerah Mancuria Bow Hun Ti mengunjungi mereka untuk membujuk mereka agar datang kemudian bersama-sama menghancurkan pendekar bodoh beserta kawan-kawannya Ia mempunyai harapan besar untuk mendapat bantuan ketiga orang ini yang masih terhitung keluarga dari Panglima Mongol yang bernama Balaki dan yang dulu tewas dalam perang ketika orang Mongol menyerbu ke selatan Mendengar kata-kata Lili yang menyatakan hendak memenggal leher Bow Hun Ti, Wikong Sian Su lalu tertawa Ahaha, sungguh kau sombong sekali, Nona Belum tentu Bow Hun Ti akan sedemikian mudahnya menyerahkan lehernya untuk kau sembelih Lagi pula, pada saat ini murid keponakanku itu tidak berada di sini Bohong seru Lili marah Totiang, kau ingatlah Walaupun aku tidak ingin bermusuhan dengan kau orang tua Akan tetapi kalau engkau hendak menyembunyikan dan membela keparat Bow Hun Ti, terpaksa aku berlaku kurang ajar Tiba-tiba terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh dari dalam kelenteng Disusul dengan mengebulannya asap hitam diikuti berkelebatnya tubuh seorang tua pendek gemuk yang berpakaian mewah Bansai Chinjin telah datang pula sambil membawa huncuenya yang mengebulkan asap hitam Tanda bahwa dia sudah siap untuk bertempur Bagaimanakah orang ini bisa datang ke kelenteng itu pada waktu malam gelap? Sebagaimana sudah diceritakan di bagian depan Hampir semua rumah penginapan dan toko-toko besar di Dusun Tongsin pun adalah milik dari Bansai Chinjin Demikian pula rumah penginapan di mana Lili bermalam adalah rumah penginapan orang tua ini pula Ketika menyaksikan kecantikan Lili, para pengurus hotel segera memberi laporan kepada Bansai Chinjin yang matuk keranjang dan nemang berwatak sebagai bandut tua Ia amat kegembira mendengar bahwa di hotel itu bermalam seorang gadis cantik jelita Penuturan pengurus rumah penginapan itu bahwa gadis ini nampaknya berkepandaian tinggi, malah membuat hatinya makin gembira Hahaha, inilah yang selama ini ku cari-cari, katanya Aku telah merasa bosan dengan gadis-gadis yang lemah Aku sudah bosan dengan bunga-bunga harum yang mudah layu dan rontok Aku menghendaki bunga hutan, bunga liar Hahaha Akan tetapi ketika dia mendengar bahwa gadis itu keluar dari kamar tanpa diketahui kemana perginya Dan ditunggu-tunggu belum juga kembali, maka mulai curigalah hati Bansai Chinjin Di dusun sekecil Tongsin Bun, orang dapat melancong ke manakah? Apalagi seorang gadis muda Dia lalu teringat akan penuturan pengurus hotel bahwa gadis itu berkepandaian silat Dan karena Bansai Chinjin merasa bahwa dia mempunyai banyak musuh yang mendendam sakit hati kepadanya Maka ia lalu berlaku waspada Digantinya tembakau pada huncuenya dan ia lalu berlari cepat menuju ke kelenteng di tengah hutan itu Benar saja, dia melihat gadis cantik jelita itu sedang berada di dalam kelentengnya Dan mengucapkan ancaman terhadap muridnya Bawahunti Ia kemudian tertawa dan melompat masuk Dan sambil menyembunyikan rasa kagumnya menyaksikan kecantikan yang luar biasa dari gadis itu Ia berkata Nona, kau mencari Bawahunti? Hahaha, muridku ini sedang pergi jauh Biarlah aku mewakilinya menyambutmu yang sudah datang dari tempat jauh Kalau aku tahu, tentu kau tidak kuperbolahkan mendiami kamar hotelku yang kecil itu Akanku sediakan kamar besar dan mewah di rumahku Hahaha, melihat munculnya orang tua itu Maklumlah lili bahwa dia harus melawan mati-matian Karena dia tahu akan kelihayaan dan kejahatan Bansai Chinjin Hmm, aku tahu siapa kau ini Bansai Chinjin, aku memang datang untuk memenggal leher muridmu Bawahunti, untuk membalas dendamku ketika aku terculik olehnya Pada waktu aku masih kecil dan terutama sekali untuk membalas dendam Karena dia sudah membunuh kakeku, yaitu Yosefu Mudah saja, mudah Marilah kau ikut aku ke rumah Dan sementara menanti datangnya Bawahunti Kita makan minum untuk menghormat kedatanganmu Lili maklum bahwa orang tua ini mencari perkara Menghadapi Bansai Chinjin tidak boleh gegabah Apalagi di situ terdapat unikong siansu yang menjadi suheng dari orang tua mewah ini Maka kalau tidak diserang, lebih baik jangan mencari penyakit sendiri Bansai Chinjin, kata-katamu sama hitamnya dengan tembak kamu yang berbau busuk Siapa mau meladeni orang seperti kau? Kalau Bawahunti si Jahanam itu tidak berada di sini Sudahlah ia lalu menggerakkan kakinya hendak pergi dari situ Akan tetapi tiba-tiba Bansai Chinjin bergerak maju menghadang di tengah jalan Ha ha hei hai, enak saja kau mau pergi dari sini Kau berani datang ke kelentengku tanpa ku panggil Dan kau datang dengan maksud jahat Apakah aku harus membiarkan kau berlaku sesuka hatimu? Hendak ku lihat sampai di mana kelihayanmu Maka kau berani membuka mulut besar hendak membunuh muridku Siapakah adanya kau yang sombong ini? Suhu, dia adalah puteri dari pendekar bodoh Dan tadipun dia hampir saja membunuh Tegu tiba-tiba Hoki Hwasyo berkata sambil menudingkan jarinya ke arah lili dengan pandangan marah Hwasyo muda ini ingin sekali suhunya membalaskan hinaan yang dia alami tadi Merah muka bansai Chinjin mendengar ini Apabila gadis ini sudah dapat mengalahkan Hoki Hwasyo Itu tandanya bahwa kepandayan gadis ini tidak boleh dibuat gegabah Dia menengok kepada Kamseng dan Nwi Kong Siansu dengan heran Ada Suheng dan Kamseng di sini, bagaimana dia bisa mengganggu Hoki? Kamseng buru-buru berkata, Tegu juga sudah kena dikalahkan oleh Nona ini Hem, hem, lihai juga, bansai Chinjin mengangguk-angguk Baiknya Suheng belum turun tangan, biarlah aku yang meringkus bocah ini sambil berkata demikian Dengan gerakan yang tak terduga-duga, bansai Chinjin cepat mengulurkan tangan kirinya hendak menangkap pundak lili Gadis itu segera mengelak dan menggunakan kipasnya yang masih dipegangnya untuk mengebut dan menotok pergelangan tangan lawan yang diulur itu Bansai Chinjin hanya tersenyum-senyum saja dan sama sekali tidak mau mengelak Kakek ini sudah memiliki kekebalan yang lebih hotihwasyo sehingga dia tidak takut akan segala totokan biasa saja Awas, Sute Serwi Kong Siansu yang maklum bahwa Sutenya memandang rendah kepada gadis muda itu Akan tetapi sudah terlambat, karena ujung gagang kipas di tangan lili dengan tepat telah menotok jalan darah di pergelangan tangan bansai Chinjin Kakek ini cepat mengerahkan kekebalannya, akan tetapi dia segera menjerit karena kaget dan kesakitan Dan alangkah terkejutnya ketika ia merasa betapa lengan kirinya menjadi lumpuh Bukan main hebatnya totokan yang tadi dilancarkan oleh kipas lili ini Sehingga dia dapat mematahkan kekebalan bansai Chinjin dan masih dapat menembusi kulit tebal itu untuk mencari sasarannya Sambil berseru keras, bansai Chinjin melompat ke belakang dan cepat dia menggunakan tangan kanannya untuk mengetok Kemudian mengurut lengan kirinya, dan dengan cepat dia dapat membebaskan lengan kirinya dari pengaruh totokan yang lihai itu Lili juga terkejut dan kagum sekali Totokannya tadi berbahaya dan dapat menewaskan seorang lawan Akan tetapi kakek itu tidak menjadi roboh dan bahkan dapat memulihkan kembali jalan darahnya dengan cepat Kurang ajar teriak bansai Chinjin dengan marah sekali sehingga mukanya yang merah itu berubah menjadi pucat sekali Kau ganas dan liar, harus mampus di tanganku Cepat seperti harimau menerkam ia lalu menubruk maju dan menggerakkan huncuenya mengetok kepala Lili dengan gerakan yang cepat sekali Lili tak mau berlaku lambat dan mendadak nampak sinar terang berkelebat menyilaukan matuk ketika gadis ini mencabut pedangnya, yaitu liong choan kiam pemberian ayahnya Terang, terdengar bunyi keras ketika huncue itu beradu dengan pedang dan bunga api berpijar indah Ilmu silat bansai Chinjin benar-benar hebat, ganas dan kuat sekali Huncue di tangannya menyambar-nyambar, diliputi uap hitam yang menyeramkan dan berbau tak enak sekali Akan tetapi, pedang liong choan kiam di tangan Lili bergerak-gerak dengan indahnya pula Sedikit pun huncue lawannya tidak dapat mendekati tubuhnya, karena kemana saja huncue itu berkelebat, selalu terhalang oleh sinar pedang yang agaknya secara otomatis mengikuti gerakan lawannya Tubuh gadis itu ketika bersilat pedang bergerak dengan lincah dan indah bagaikan orang sedang menari, begitu lemah gemulai, namun demikian kuatnya Benar-benar mengagumkan Dan kini Wikong Siansu sendiri memandang dengan metel, terbelalak, bukan saja saking kagumnya, akan tetapi juga karena heran dan bingung Belum pernah dia menyaksikan ilmu pedang yang sehebat dan seaneh ini Inilah ilmu pedang liong chook yamsud ciptaan pendekar bodoh Ilmu pedang liong chook yamsud ini berdasarkan ilmu pedang daun bambu, ilmu pedang sederhana yang aneh dan lihai sekali yang diciptakan oleh siai chin hai si pendekar bodoh, bakal cerita pendekar bodoh Oleh karena ilmu pedang ini ciptaan ayah lili sendiri dan tidak pernah diturunkan kepada orang lain Tentu saja ilmu pedang ini jarang sekali terlihat di dunia persilatan, berbeda dengan ilmu-ilmu pedang dari cabang persilatan besar seperti Gobi Kiam Hoat, Kunlun Kiam Hoat, dan lain-lain yang banyak dimainkan oleh para muridnya Kalau melihat lili sedang mainkan pedang ini, agaknya ia lebih mahir daripada ayahnya sendiri, yaitu dalam hal kelincahan serta keindahan gerakan Akan tetapi, sesungguhnya tentu saja ia tak dapat menandingi ayahnya, terutama sekali dalam kematangan gerakan dan pengalaman pertempuran Kini menghadapi seorang lawan berat seperti Bansai Chinjin, meskipun ilmu pedangnya berhasil membingungkan lawan dan membuat huncure maut di tangan Bansai Chinjin tak banyak berhasil Namun pertempuran ini membuat gadis itu menjadi letih sekali Tiap kali senjatanya beradu dengan senjata lawan, dia langsung merasa urat-uratnya tergetar dan pertempuran kali ini telah memaksa dia mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga Ia memang tak usah khawatir akan terkena senjata lawan, akan tetapi sebaliknya, sukar pula baginya untuk dapat merobohkan lawan tangguh ini Huncure itu benar-benar lihai sekali dan memiliki gerakan yang serba aneh dan tak terduga Bansai Chinjin menjadi gemas dan marah luar biasa Perasaan ini timbul dari rasa malu dan penasaran Benar-benarkah dia, Bansai Chinjin, si Huncure maut dan juga si Golok Malaikat Orang yang sudah puluhan tahun malang melintang di kalangan Kengow dan jarang sekali menemui tandingan Sekarang tidak berdaya merobohkan seorang gocah yang belum ada 20 tahun usianya Dan seorang gocah perempuan pula yang berkulit halus, bermata bintang, berbibir merah semringah, dan nampak lemah Jarang ada seorang lawan, seorang Kengow yang bagaimana tangguhnya pun, mampu melawan Huncurenya sampai lebih dari 20 jurus Akan tetapi gadis manis ini telah melawannya sampai 50 jurus dan sedikitpun ia belum dapat menjatuhkannya Bangsat perempuan, kau harus mampus mendadak Bansai Chinjin berseru marah dan kini tangan kirinya yang tadi tidak ikut menyerang Lalu dikepal-kepal dan kepalan tangan itu tak lama kemudian berubah menjadi kemerah-merahan Tio Kamseng atau lebih benar Song Kamseng, terkejut sekali melihat kepalan tangan susoknya ini Selaka, pikirnya, kini Lily berada di pinggir jurang maut Ia maklum bahwa kalau kepalan tangan kiri Bansai Chinjin sudah menjadi kemerah-merahan Itu tandanya bahwa kakek ini telah mengerahkan tenaga Ang Tok Jiu, tangan merah beracun Jangan kata sampai terkena pukul, baru tersambar oleh angin pukulan tangan Ang Tok Jiu ini saja Lawan dapat roboh menderita luka hebat yang dapat membawanya ke lubang kubur Harus diakui bahwa Lily adalah seorang gadis yang boleh dikata pengalamannya dalam hal pertempuran masih hijau dan jarang sekali dia bertempur menghadapi tokoh-tokoh Kang Ong seperti Bansai Chinjin Akan tetapi, dia adalah puteri dari sepasang suami istri pendekar besar Ayahnya, Siye Chinhe atau pendekar bodoh, adalah seorang ahli selat yang sangat jarang tandingannya Sedangkan ibunya, Kue Eilin atau Linlin, juga memiliki kepandayan yang amat tinggi Lebih-lebih lagi karena baik ayah maupun ibunya telah mempunyai banyak sekali pengalaman pertempuran dan terutama sekali ayahnya sudah sering menghadapi akal-akal serta ilmu-ilmu jahat dan kejam yang dimiliki oleh golongan Hektu, Jalan Hitam, Penjahat Karena itu sering kali gadis ini didongengi oleh ayah bundanya, termasuk juga tentang Ang Sejiu, Tangan Pasir Merah, dan Ang Tokjiu yang sudah pernah dia dengar dari ayahnya Ia tidak mengira bahwa kakek ini memiliki ilmu yang jahat ini pula, maka setelah melihat kepalan tangan kiri Bansai Chinjin berubah merah Cepat ia menyelipkan kipasnya di saku bajunya dan ia pun segera mengerak-gerakan tangan kirinya lalu mengerahkan tenaga singkangnya, bergerak-gerak ke kanan kiri hingga tak lama kemudian dari seluruh lengan kirinya mengebulah uap putih Inilah ilmu silap Pek In Ho Atsut, yakni ilmu turunan dari sucownya, kakek guru, yang bernama Bu Pun Su Pada waktu Hun Cue Bansai Chinjin melayang ke arah pelipisnya, dia menangkis dengan pedannya dan secepat kilat Bansai Chinjin menonjok ke arah dadanya dengan tangan kiri yang mengandung tenaga racun merah itu Angin pukulan itu sudah terlebih dahulu menyambar, namun dengan tenang akan tetapi waspada dan cepat sekali lili kemudian menangkis pula dengan tangan kiri Hebat sekali tenaga pukulan Ang Tok Jiu dan tenaga tangkisan Pek In Ho Atsut ini Orang tidak melihat dua lengan tangan itu beradu, akan tetapi tubuh kedua orang itu terpental mundur sampai dua tindak ke belakang Bansai Chinjin menjadi pucat saking kagetnya melihat betapa gadis muda itu sanggup menangkis pukulan mautnya sedemikian lihainya Sedangkan lili juga terkejut sekali dan buru-buru dia mengerahkan tenaga dalam dan mengatur napasnya ketika merasa betapa seluruh horat pada tangan kirinya terasa kesemutan Ini adalah tanda bahwa betapapun hebatnya ilmu silat Pek In Ho Atsut, akan tetapi dalam hal tenaga dalam, dia masih kalah terhadap kaget ini Pengalaman ini membuat dia berlaku hati-hati sekali Berkali-kali Bansai Chinjin kembali melancarkan serangan dengan pukulan Ang Tok Jiu, karena kaget ini pun maklum bahwa dia masih menang tenaga sehingga apabila dia menyerang bertubi-tubi, ada harapan dia akan melukai gadis itu Akan tetapi kini lili menangkis dengan jerdik sekali Ia menggunakan tangkisan dari ilmu pukulan Pek In Ho Atsut dari samping, dengan cara menyempok tenaga serangan lawan dari samping, tidak mengadu tenaga seperti tadi Oleh karena ini, selalu apabila pukulan Ang Tok Jiu datang, dia tidak perlu mengadu tenaga dan hanya menyempok dari samping sambil mengelak saja Dengan cara demikian, maka tenaga pukulan lawan yang hebat itu tidak langsung datangnya dan tidak demikian telak menghantamnya Wikong Sian Su makin kagum saja, demikian pula Bansai Chinjin diam-diam juga kagum sekali kepada putri pendekar bodoh ini Tadinya ia tidak ingin menggunakan kelicikan dalam pertempuran ini, karena ia segan untuk merobohkan lawannya yang masih muda dan wanita pula ini dengan ilmu hitam Namun, karena tahu bahwa ia tidak mudah dapat merobohkannya, dan hal ini akan lebih memalukannya lagi Tiba-tiba dia lalu menyedot huncuenya dan sekali dia berseru keras, dari mulutnya menyembur keluar asap hitam yang amat berbahaya menuju ke muka lili Gadis itu terkejut sekali Sungguh pun asap itu masih jauh dari mukanya, namun ia telah mencium baunya yang amat memuakannya Ia cepat melempar tubuhnya ke belakang, melakukan gerakan burung walet pulang ke sarang membuat gerakan poksai, salto, sampai tiga kali dan turun beberapa tombak jauhnya dari lawannya Bansai cincin tertawa bergelak Ia maklum bahwa lawannya takut kepadanya, maka ia berseru, nona manis, kau hendak lari kemana Lalu dah menyedot huncuenya pula dan kesempatan itu dia pergunakan untuk membuka kantong tembakau yang tergantung pada huncuenya lalu mengisi kembali mulut huncue itu dengan tembakau baru Ia sudah mengambil keputusan untuk merobohkan lawannya dengan asap mautnya Lily maklum bahwa sungguh pun hawa pekinhoatsut dari tangan kirinya akan dapat menolak asap hitam itu buyar terkena hawa pekinhoatsut, asap yang ringan itu masih akan dapat menyerangnya Asap macam ini tidak menyerangnya mengandalkan tenaga tiupan, melainkan mengandalkan kejahatan racun yang dikandungnya Karena itu ia segera melepaskan tenaga pekinhoatsut dari lengan kirinya dan sebagai gantinya, dia cepat mengeluarkan kipasnya Sekali dia menggerakkan jari tangan kirinya, kipasnya ini telah terkembang dan dipegangnya seperti hendak mengipas tubuhnya Bansai Chinjin belum tahu bahwa gadis ini sudah mewarisi ilmu silat sansui sanhoat Ilmu kipas bukit dan air, yang lihai dari suyai kiat siansu, maka tanpa memperhatikan kipas ini, dia lalu menyerbu lagi dengan sekaligus mengeluarkan tiga serangan Tangan kirinya memukul dengan angkok jiu, tangan kanannya menggerakkan huncui menotok leher, dan dari mulutnya menyembur asap yang hitam dan tebal ke arah muka lawannya Lily merasa girang saat melihat lawannya tidak memperhatikan kipasnya, dan gadis yang cerdik ini lantas mengambil keputusan untuk merobohkan lawannya yang sangat lihai ini Dia menanti datangnya serangan dengan amat tenang dan sengaja berlaku agak lambat untuk menarik perhatian lawan Untuk menghindarkan diri dari tiga serangan itu, dia mempergunakan ginkangnya, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa, berkelit ke kanan sambil merendahkan tubuh Sebab dia maklum bahwa asap hitam itu tidak akan turun ke bawah Ia sengaja menanti untuk memancing lawannya Benar saja, melihat keadaan gadis yang agaknya lambat gerakannya ini, Bansai Chinjin menjadi girang dan mengira bahwa gadis itu telah terkena racun asap hitamnya Maka ia melanjutkan serangan dengan mencengkeram ke bawah sambil mengayung huncuinya Akan tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba kipas di tangan kiri lili dikebutkan ke arah uap hitam yang tebal tadi sehingga uap itu melayang ke arah muka Bansai Chinjin Tentu saja sebelumnya Bansai Chinjin telah menggunakan obat penawar untuk menolak pengaruh asap hitam dari huncuinya sendiri sehingga serangan asap yang membalik ke mukanya ini tidak membahayakannya sama sekali Akan tetapi bukan itulah kehendak lili Kebutan kipasnya ini bermaksud membuat asap hitam itu menutupi pandang mat celawannya dan maksudnya ini memang berhasil baik Betapapun juga, Bansai Chinjin tak berani menghadapi racun asap tembakaunya sendiri dengan matlah terbuka Untuk sesaat sambil meniup ke arah asap itu dia meramkan matanya dan dengan tidak terduga-duga sekali, tiba-tiba saja ia merasa pangkal dengan kirinya sakit sekali Ternyata bahwa tadi pada waktu ia sedang menghadapi asap yang membalik itu, secepat kilat lili mengelak dari serangan kedua tangannya, bergerak sambil menggeser kakinya ke kanan dan dari samping dia segera mengirim totokan dengan kipasnya yang dapat tepat sekali mengenai pangkal dengan kiri lawannya Tubuh Bansai Chinjin terhoyung ke belakang dan tiba-tiba dia merasa datangnya angin dingin ke arah leher dan lambungnya Ia maklum akan bahaya maut itu Ternyata bahwa lambungnya sudah diserang oleh pedang liongcoan kiam dengan gerakan lutung sakti memetik buah sedangkan lehernya telah diserang oleh sepasang gagang kipas dengan gerakan gunung taisan menimpa kepala Bansai Chinjin mengeluarkan keringat dingin dan cepat dia menjatuhkan diri ke belakang Akan tetapi gerakan kipas ke arah lehernya itu luar biasa cepatnya Krek terdengar suara dan pundaknya masih terkena gagang kipas itu Bansai Chinjin menjerit dan maklum bahwa sambungan tulang pundaknya telah terlepas Lili tidak mau memberi hati dan terus mendesak dengan serangan yang lebih hebat lagi Agaknya tak lama lagi nyawa Bansai Chinjin terpaksa akan meninggalkan raganya Akan tetapi, tentu saja Wikong Sianso tidak mau tinggal dia melihat setenya terancam bahaya maut Cepat bagaikan seekor burung gagak menyambar bangkai Dia melompat ke belakang gadis itu dan mengirim serangan dengan kebutan ujung lengan bajunya Lili sedang mengerahkan seluruh tenaga serta perhatiannya untuk menewaskan kakek mewah yang dibencinya itu Sungguh pun dia mendengar angin pukulan Wikong Sianso dari belakang dan mencoba untuk mengelak Dia tetap terlambat Gerakan Wikong Sianso luar biasa cepatnya dan tahu-tahu jalan darah Kim Tuhiat di punggungnya telah kena tertotok oleh hujung lengan baju Tosu itu Lili mengeluh perlahan, kipas dan pedangnya terlepas dari pegangan dan tubuhnya dengan lemas tak berdaya langsung terkulai ke atas lantai Bansai cinjin dengan meringis-ringis sudah dapat bangun kembali dan melihat keadaan Lili yang sudah roboh oleh Suhengnya Ia masih dapat tertawa terbahak-bahak Bagus, Suheng, bagus Kau telah dapat merobohkan kuda betina liar ini Matanya berkilat penuh dendam terhadap Lili Kemudian perlahan-lahan ia bergerak maju menghampiri gadis muda itu Lili masih dapat memandang lawannya ini dan pikirannya masih berjalan terang Akan tetapi seluruh tubuhnya sudah lemas tidak dapat digerakan lagi Gadis ini maklum akan bahaya yang akan menimpa dirinya Dan sinar ketakutan segera terbayang pada matanya Gadis ini tidak takut akan mati Akan tetapi ia maklum bahwa terjatuh ke dalam tangan manusia iblis seperti Bansai cinjin ini Tentulah nasibnya akan jauh lebih mengerikan daripada kematian Akan tetapi, pada saat itu tiba-tiba bayangan tubuh Kamseng berkelebat Dan pemuda ini tahu-tahu telah mendahului Bansai cinjin menyambar tubuh Lili yang terus dipeluk dan dipondongnya Kamseng! Kau lepaskan dia Bansai cinjin berseru keras dengan mati melotot Kamseng memandang kepada susuknya Hatinya bimbang ragu Dilubuk hatinya ada perasaan cinta yang besar terhadap gadis ini Sungguh pun perasaan itu tertutup kabut kebenciannya Karena kenyataan bahwa gadis ini adalah putri pendekar bodoh, musuh besarnya Jika gadis jelita ini harus mati, maka dialah yang berhak membunuhnya, bukan orang lain Apalagi dia merasa ngeri dan jijik memikirkan nasib gadis jelita ini di tangan susuknya Maka ia lalu memandang kepada suhunya dan berkata Suhu, maukah suhu memberikan putri musuhku ini kepada teh wacu? Wikong Siansu adalah seorang kakek yang tajam pandangan matanya Karena sudah berpengalaman, dia dapat merasa bahwa muridnya yang tersayang tentu jatuh hati dan tertarik oleh kecantikan gadis ini Sebaliknya, dia pun dapat melihat sinar metu dasyat dari metu sutenya Maka dia lalu berkata kepada sutenya Sute, berikan gadis ini kepada Kamseng Kau tentu masih ingat bahwa ayah gadis ini adalah musuh besar dari Kamseng Dan biarkanlah dia melepaskan rasa sakit hati dan dendamnya kepada putri musuh besarnya Bansai Chinjing memandang marah, akan tetapi ia lalu tertawa Baik, baik, Suheng Kau yang meronohkannya, maka kau pula yang berhak menentukan nasibnya Akan tetapi awaslah kalau gadis ini sampai terlepas, Kamseng Dia lihai sekali dan kau tak akan dapat menguasainya Wikong Siansu juga tertawa Sute, kau sudah tua Kamseng lebih muda, maka kau tentu tahu akan kehendak hatinya melihat gadis cantik ini Biarkanlah dia melampiaskan dendamnya dan biar dia pula yang menghabiskan nyawa musuhnya ini Hati-hati, Kamseng, jangan sampai dia terlepas Hakti Hwasio juga berkata kepada Kamseng sambil menyeringai Sute, bilakah sudah selesai dengan dia, berikanlah kepadaku Aku perlu jantungnya untuk obat Kemudian Hwasio ini berjalan masuk ke kelenteng Sambil tertawa-tawa Bansai Chinjing juga berjalan masuk untuk mengobati lukanya Ong Tek, putra pangeran yang semenjak tadi menyaksikan segala peristiwa ini dengan dada berdebar dan muka pucat Lalu ikut pergi pula ke dalam kamarnya sambil menarik tangan Tan Kau Su Kini Wikong Siansu tinggal berdua dengan Kamseng yang masih memondong tubuh lili yang lemas Muridku, kau tentu mencinta gadis ini, bukan? Bukan main terkejutnya hati pemuda itu mendengar ucapan suhunya Untuk beberapa lama dia tidak mau dan tidak dapat menjawab Akan tetapi akhirnya dia menjawab juga dengan suara perlahan Suhu lebih waspada dan awas Sesungguhnya, sakit hati Teocu terhadap ayah gadis ini amat besar Karena itu Teocu hendak menjadikannya sebagai istri di luar kehendaknya ataupun kehendak orang tuanya Hal ini akan dapat Teocu pergunakan untuk membalas penghinaan dan sakit hati Jika tak terkabul cita-cita Teocu untuk menewaskan pendekar bodoh Wikong Siansu menggeleng-geleng kepalanya Salah, salah, muridku Aku mengerti akan maksudmu Akan tetapi apa kau kira akan mudah saja menjadikan gadis ini sebagai sekutu kita Biarpun kau dapat memaksanya menjadi istrimu Akan tetapi apa kau kira dia akan tunduk begitu saja? Kau jangan memandang rendah gadis ini Dia benar-benar lihai sekali Lebih baik kau tamatkan saja riwayatnya supaya kelak kita tidak mengalami gangguan daripadanya Teocu ini membicarakan tentang mati hidup seorang gadis bagaikan bicara tentang seekor domba saja Memang, bagi Wikong Siansu, urusan-urusan dunia sudah tidak masuk hitungan pula Dan mati hidup baginya hanya urusan kecil Akan Teocu pikir-pikir dulu, Suhu, kata Kamseng dan dia lalu membawa lili ke dalam kamarnya Di ruangan dalam, dia bertemu dengan Ong Teg yang menghadangnya dan pemuda tanggung ini berkata Suheng, hendak kau apakan gadis ini? Wajah Kamseng berubah merah Kau tak usah tahu, Sute Kau masih kecil dan belum tahu urusan Gadis ini adalah musuh besarku Ayahnya dulu telah membunuh ayahku Ah hanya demikian seruan Ong Teg yang segera berlari kembali ke dalam kamarnya Akan tetapi sebelum memasuki kamarnya dia merasa pundaknya dipegang orang Ketika dia menengok ternyata Hoki Hwaso yang memegangnya Ong Sute, jangan kau turut campur dengan urusan itu Seng Sute sedang berpesta pora Ia mendapat keuntungan besar, mendapat hadiah seorang bidadari jelita Kau tentu tidak tahu Hahaha Tidak, tidak Ong Teg menjadi pucat dan menggeleng-gelengkan kepalanya Su Heng, besok pagi juga aku akan pergi dari sini Aku mau pulang saja ke kota Raja Tak tertahan olahku semua kejadian yang mengerikan ini Tidak ku sangka sama sekali bahwa kalian demikian, demikian Apa maksudmu, Suteh Loh Tih Hwasio memandang tajam Mengapa kalian bisa begitu kejam terhadap seorang gadis Seperti dia sambil berkata demikian, Ong Teg lalu melompat ke dalam kamarnya Kemudian menutupkan pintunya keras-keras Terdengar dia menangis dan berkata-kata dengan tan kau suutusan dari kota Raja itu Hok Tih Hwasio termenung sambil mengerutkan jidat Kemudian dia lalu mencari suhu dan supeknya untuk menceritakan sikap dari putra pangeran ini Sementara itu, dengan dada berdebar keras Kamseng memondong tubuh lili ke dalam kamarnya Lalu menutup daun pintu dan melemparkan tubuh lili ke atas pembaringannya Gadis itu terbanting ke atas pembaringan dengan tubuh lemas dan rebah telentang tak berdaya Hanya sepasang matanya saja yang masih bertenaga dan kini ditujukan kepada kamseng dengan tajam berapi-api Ia telah mendengar semua percakapan tadi dan tahu akan maksud pemuda ini Yang membuatnya terheran-heran adalah ketika mendengar bahwa kamseng adalah musuh besar pendekar bodoh Bahwa ayahnya sudah membunuh ayah pemuda ini Sungguh-sungguh mengherankan, akan tetapi keheranannya ini tersapu habis oleh kebenciannya terhadap pemuda ini Dia maklum bahwa dia tidak berdaya sama sekali Telah dicobanya untuk membebaskan diri daripada totokan wikong siansu, akan tetapi sia-sia saja Dia maklum dengan hati penuh kengerian bahwa dia telah berada di dalam tangan kamseng dan tak akan dapat melawan sedikit pun juga Akan tetapi masih ada semangat di dalam hatinya yang tidak karuan rasanya itu, yaitu semangat untuk membalas dendam Biarlah, pikirnya, dan tunggulah saja Apabila aku sampai lepas daripada totokan ini, akan ku hancurkan kepalamu hingga menjadi bubur Sementara itu kamseng duduk menghadapi lili dengan wajah sebentar merah sebentar pucat Ia menatap wajah dan tubuh lili tanpa berkedip Seribu satu macam pikiran kini teraduk di dalam hatinya Pikirannya menjadi pening Berkali-kali dia sudah mengulurkan tangan hendak meraba muka gadis, itu, akan tetapi selalu ditariknya kembali Pandangan macelili yang bagaikan dua cahaya api itu terasa menusuk matanya Hatinya penuh gairah kalau ia melihat wajah yang manis hidung yang kecil bangir, apalagi bibir yang luar biasa indah dan manisnya itu Akan tetapi sepasang macelili merupakan dua pedang mustika yang membuat dia senantiasa tak enak pikiran Dia musuh besarku demikian disik hatinya Aku boleh membunuhnya, menghinanya Ayahku dulu juga terbunuh oleh ayahnya Akan tetapi ia dan Sien Kelo Sien pernah menolongku disik suara lain di hatinya Dan aku, aku cinta kepadanya Dan alangkah baiknya kalau dia bisa menjadi istriku untuk selamanya Sekarang pun kau bisa mengambilnya menjadi istrimu bisik suara pertama Siapa tahu kalau ia akan dapat tunduk terhadapmu dan membalas cintamu Setidaknya malam ini kau akan menjadi suaminya Terdorong oleh disikan ini, kamseng mengulurkan tangan kanan Untuk beberapa lama jari-jari tangannya membelai-belai rambut lili yang halus Belayan ini penuh dengan kasih sayang Akan tetapi mendadak dia menarik kembali tangannya ketika pandang matanya bertemu dengan sinar mata lili Demikianlah, sampai lewat tengah malam kamseng berada dalam keadaan ragu-ragu Nafsu dendamnya mendorongnya untuk membunuh lili Untuk menghinanya, untuk dapat melampiaskan sakit hatinya terhadap ayah gadis itu Akan tetapi ada kekuasaan lainnya yang menahan kehendaknya ini Kekuasaan cinta Kekuasaan ini membuat dia tidak tega untuk menyakiti lili baik menyakiti hati maupun raganya Akhirnya dia tidak kuat pula menghadapi pandangan mata lili Dia mencabut pedangnya dan hendak membebaskan gadis ini dari siksaan lebih lanjut Hendak dibunuhnya gadis ini dan habis perkara Lili, katanya sambil berdiri dengan pedang di tangan Aku akan membunuhmu Dan sebelum itu hendaknya kau ketahui bahwa engkau adalah putri musuh besarku Ayahku bernama Songkun dan menjadi kakak seperguruan ayahmu Akan tetapi ayahmu telah membunuhnya Ayahmu telah membunuh ayahku dan karena itulah aku hidup sengsara Karena itulah ibuku terlunta-lunta dan aku menjadi atim biatu Menjadi pengemis untuk bertahun-tahun lamanya Karena itu kau harus mati Kau harus berterima kasih kepadaku karena kau terhindar dari penghinaan Terhindar dari penghinaan susiok Dan, dan, aku pun tidak sampai hati menghinamu Aku, aku kasihan kepadamu Ia berhenti sebentar dan dilihatnya air match mengalir turun dari sepasang match indah dan jelita itu Lili, bersiaplah untuk mati, katanya sambil mengangkat pedangnya Dari kedua match gadis itu tidak nampak rasa takut sedikit pun Bahkan sinar berapi api tadi telah padam, bibirnya agak tersenyum Lili memang merasa lega bahwa ia tak akan menjadi korban penghinaan Maka dia menghadapi kematian dengan amat tabahnya Kamseng mengayun pedangnya ke atas dan Tiba-tiba saja ia menurunkan pedangnya kembali Bahkan pedang itu terlepas ke atas lantai Ia lalu meramkan matu dan menubruk Lili Lalu, mencium jidat gadis itu satu kali Dilemparkannya tubuhnya ke belakang dan dia pun terduduk di atas bangku yang tadi didudukinya Ia menggunakan kedua tangan menutupi mukanya Terdengar helaan nafas berkali-kali Ahaha, Lili, aku, aku tidak tega membunuhmu, aku, aku cinta kepadamu Sinar match Lili mulai berapi-api lagi Untuk cuman pada jidatnya itu saja ia sudah dapat membunuh Kamseng kalau dapat Keadaan menjadi sunyi kembali